Hai halo nice people, dari atas kapal di lautan Amsterdam, Netherlands, welcome back to ini aka channel Begajah di kapal pesiar itu memang dimulai dari background yang beragam Ada yang memang dari hotelier, tapi ada juga lo yang bukan Nah, cewek asal salah tiga ini berawal dari cerita ayam geprek Gimana ceritanya ya? Simak obrolan kita bersama Gracia berikut ini Aku namanya Gracia, asalnya dari salah tiga Seharus sekarang kerja sebagai waitress tamarin di Holland America Line Jadi aku tuh lulus kuliah tahun 2016 sebagai sarjana psikologi Jadi ceritanya aku nyari-nyari kerja di online application kayak Jobstreet Terus aku nyari-nyari kerja, apply, apply, apply Ya udah, karena sebenarnya pengennya kerja di corporate karena background aku kan psikologi Jadi biasanya pengennya jadi HR lah, atau admin lah, atau apalah gitu Akhirnya tiba-tiba ditelpon sama super bakat Insani, itu adalah agensi dari Holland America Line di Jakarta, Indonesia Terus ya udah, akhirnya aku datang, aku interview Can you explain about the menu? Can you just recommend something? Terus aku explainnya ayam geprek Oh my God I think I'm actually one of the luckiest people that get this job Nah, setelah itu akhirnya aku di wawancara berikutnya sama, apa ya itu ya? Itu kayak mungkin directornya gitu ya? Iya, kayak directornya dari perusahaannya gitu Terus dia nanya, can you mention five different kind of vegetables sama five different kind of fruits? So akhirnya aku mention aja, so akhirnya terima Karena sebenarnya height aku, tinggi aku juga nggak mencukupi Cuma 155, harusnya mereka 160, jadi emang I'm lucky sih gitu Wah gila sih, capek Apalagi nggak pernah ada background perhotelan, nggak ada background kerja di restoran gitu Jadi emang it was very hard at the first time And then especially ketemu sama manager yang sekarang, Kak Namanya Pak Panca, orangnya kerja, 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 kerja tuh Jadi harus belajar cepat, ngapalin ini, itu segala macem Untung waktu itu kakak-kakaknya ngajarinnya penuh dengan kesabaran ya kan Jadinya cepat belajar gitu Nah ini kalo temen-temen pengen kerja di kapal kesiar, harus punya pengalaman dulu Pengalaman kerja di at least hotel bintang 4 atau 5 Selama minimal 1,5 tahun untuk bisa dapet US visa Jadi kemaren aku cuma dapet 6 bulan, kontak pertama aku cuma 6 bulan di Eropa Karena aku nggak ada pengalaman kerja, karena aku habis lulus kuliah gitu Jadi harus kerja dulu, harus kerja dulu baru apply US visa Setelah itu aku balik lagi tahun 2019 Terus corona, terus sekarang puji Tuhan balik lagi deh kesini Paling the best sih Eropa sih, Mediteranian Pokoknya ke Spanyol, ke Santorini, itu the best Terus ke Belanda, terus ke Itali, terus ke Norway, Iceland, Amerika, ke Caribbean, ke Jamaika, ke Alaska Itu sih, yang belum pernah kayak ke Asia-Asia gitu, Australia juga belum pernah Tapi it was very, very fine Stay di kapal, nggak tahu sih, belum bisa menentukan Tapi maybe I will stay as long as I could Sampai mungkin mau settling down with someone Because I'm still single Gitu, jadi let's see how it goes Pesannya jangan patah semangat, coba aja Karena we never know, we never try sih Jadi coba aja belajar bahasa Inggris harus yang penting itu Dan selalu mau belajar untuk mencoba dan jangan pernah patah semangat aja Gitu Oke, thank you Cia untuk sharenya Moga aja kerjaannya lancar ya Mau sayang nggak sih buat temen-temen yang di rumah Buat temen-temen aku, kakak, mama, dan semua yang nonton Semoga saya-saya terus I know it's been so hard for the last two years But we got this Thank you Cia, bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax